3 Cara Mengatasi Aplikasi Tidak Terpasang di Android Simak Videonya ya Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Jumpa kembali dengan saya di channel Tio47 Channel yang membahas segala macam tutorial yang bisa dibahas Pada video kali ini, saya akan bahas tutorial Cara Mengatasi Aplikasi Tidak Terpasang di Android Seperti apa caranya? Simak Videonya sampai akhir ya dan jangan di skip Namun sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengatasi masalah ini, ada 3 cara yang teman-teman bisa lakukan Cara yang pertama yaitu teman-teman buka aplikasi Google Play Store Kemudian kita pilih profil di bagian pojok kanan atas Lalu kita pilih Play Protect Selanjutnya, pilih ikon gerigi di bagian pojok kanan atas Kemudian kita non-aktifkan Play Protect-nya Jika cara ini belum berhasil, kita bisa pakai cara yang kedua Yaitu dengan melekakan memori internal HP kamu guys Jadi jika memori HP penuh juga dapat menyebabkan kegagalan instalasi aplikasi Jadi silahkan bersihkan file-file sampahnya Lalu coba install kembali aplikasinya Jika cara ini masih gagal, teman-teman bisa coba lagi cara yang ketiga Yaitu, pastikan teman-teman tidak menginstall aplikasi yang sudah terinstall di smartphone teman-teman Misalkan teman-teman ingin menginstall aplikasi WA Namun di HP teman-teman sudah terinstall aplikasi WA Jadi itu tidak bisa ya, harus dihabus dulu aplikasinya Kemudian bisa diinstall lagi Kalau cara-cara mengatasi aplikasi tidak terpasang ini tidak ada yang ampuh Mungkin problemnya ada diri HP kamu guys Kalau HP kamu sering banget download aplikasi tidak resmi Mungkin saja HP kamu memiliki malware atau bug pada OS-nya Sehingga menjadi error Solusinya, kamu bisa coba factory reset atau reset pabrik Supaya bisa berfungsi kembali dengan normal Sebelumnya, kamu bisa backup data kamu dulu Supaya tidak hilang akibat reset Demikian video cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di HP Android Semoga penjelasan di video ini dapat mengatasi kesulitan kamu ya guys Saya Theo47, pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax